RSTP Saya Dr. Aris sebagai Direktur RSTP. RSTP adalah satu rumah sakit kepresidenan, posisi di tengah kota Jakarta. Kami menempati lahan 30 ribu meter persegi di Kebayoran Baru. RSTP sampai saat ini berusaha untuk mengefisiensi energi, yaitu dengan menggunakan solar cell dan bahan bakar minyak kita konversi menjadi bahan bakar gas untuk memanaskan boiler. Untuk libah-libah RSTP kita gunakan impal dengan prinsip 3R. RSTP berusaha selalu ke depan menjadi rumah sakit kepresidenan yang menggunakan teknologi berakhir dan pelayanan paripurna. Kami berusaha terus untuk menjadi green hospital. Hai, saya Febri. Saya yang akan membawa Anda sekalian untuk menelusuri kegiatan yang sudah dilakukan oleh RSTP untuk mendukung optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan sehingga rumah sakit dengan kompleksitas kegiatannya tidak mendapatkan beban negatif berkompensi para lingkungan, bahkan diharapkan mampu memberikan manfaat yang positif bagi lingkungan masyarakat sekitar. Ayo kita menelusuri RSTP. Lokasi kami sangat mudah dijangkau untuk penjalan kaki, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Area RSTP merupakan kawasan dilarang merokok. Taman ini tepat berada di area belakang, tepatnya berada di area depan kamar jenazah. Taman ini selain dijadikan sebagai tempat ruang tumbuh keluarga jenazah, juga sebagai tempat kami pekerja RSPP berkumpul, baik itu untuk Jumat sehat, ataupun Jumat bersih, atau bahkan morning meeting. Kami rutin melakukan uji emisi. Nah, ini kita berada di gedung perawatan, di mana kami telah mengganti alat kesehatan yang awalnya mengandung B3 menjadi digital. Contohnya seperti, kita lihat di sini, diantaranya adalah lensimeter dan termometer. Sedangkan, untuk efisiensi air dan listrik, kita juga bisa mengaplikasikannya di ruang perawatan. Salah satunya adalah dengan cara penggunaan di pilot uang klasi, LED. Kami menggunakan panorami proof untuk efisiensi listrik pada siang hari. Penggunaan sensor air untuk cuci tangan petugas di ruang operasi. Berikut adalah lemari B3 yang dibedakan antara flammable dan yang tidak flammable. Yang flammable, posisi exhaust ada di atas. Yang tidak flammable, posisi exhaust terdapat di bawah. Kedua lemari ini dilengkapi, sudah pasti dilengkapi dengan MSTS. Ini adalah area body wash dan eye wash yang digunakan apabila terjadi kecelakaan kerja padahal penanganan bahan berbahaya dan beracun. Di setiap area medis dan penujung medis disediakan speed hit. Penggunaan jemikkel yang ramah lingkungan. Salah satu rupiah rumah sakit pusat Pertamina untuk mengurangi penggunaan kayu, itu adalah dengan menggunakan pintu aluminium seperti ini. Bagaimana sih pengelolaan lingkungan diinstalasi gizi? Terima kasih telah menonton! Kita pasang solar shell untuk memanfaatkan tenaga matahari sebagai tenaga listrik untuk tungguan air panas. Kita mengurangi dari bahan-bahan yang tepatkan kembali sebagai tenaga matahari sebagai tenaga matahari sebagai tenaga matahari sebagai tenaga matahari. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton!